Intro Selamat datang di SDH Fiber Cerita yang dipersembahkan oleh SDH Holland Village Manado Saya Ibu Karen akan melanjutkan cerita dari Swiss Family Robinson yang ditulis oleh Johan David Wies Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan cerita di bab 16 Kami menghabiskan tahun-tahun sebagaimana kisah yang dicetakan, kata Raja David Kata-kata ini terngiang terus menerus saat aku meninjau ulang 10 tahun ke belakang yang ceritanya tercatat di dalam halaman jurnalku Tahun berganti tahun, bab berganti bab Secara terus menerus, tanpa terasa, waktu terah berlalu Naungan kesedihan membalut pikiranku Dengan retrospeksi macam ini yang terusir dengan pikiran yang penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dari keluarga ku tersayang selama periode yang begitu panjang Aku memiliki alasan khusus untuk bersuka cita dalam melihat perkembangan anak-anakku tumbuh dewasa yang dikuatkan oleh pelatihan dini untuk digunakan dalam hidup dan aktivitas dimanapun mereka berada Dan, keinginan besarku adalah bahwa kaum muda yang membaca catatan mengenai kehidupan dan petualangan kami ini akan mempelajari bagaimana mengagumkannya kehidupan damai, giat, dan saleh dari keluarga yang ceria dan bersatu padu dalam pembentukan karakter yang kuat, murni, dan berani Tidak ada yang lebih baik dalam sebuah keluarga besar Tidak ada yang lebih bahagia dan lebih dicintai daripada mereka yang berusaha keluar rumah untuk memenuhi tugas baru dan mengumpulkan benda-benda baru yang menarik di sekitar mereka Dengan memberikan detail cerita mengenai beberapa tahun bertempat tinggal di Swiss baru begitulah kami menyebut wilayah baru kami Tidak perlu rasanya bagiku untuk melanjutkan apa yang akan menguras kesabaran dari suatu penderitaan terpanjang dengan mengulang narasi monoton dari penyelidikan wilayah luar dan ekspedisi perburuan Deskripsi yang menjenuhkan dari penemuan yang janggal dan mesin-mesin yang kikuk dengan catatan-catatan tak berujung mengenai penemuan yang lebih cocok disebut halaman-halaman dari ensiklopedia daripada sebuah buku mengenai sejarah keluarga Namun, sebelum melakukan penutupan dengan mengakhiri kejadian ini aku ingin menyebutkan beberapa ilustrasi fakta menarik mengenai di mana tepatnya posisi kami pada saat kejadian ini berlangsung Rockbrook dan Falkenherst berlanjut sebagai tempat tinggal musim dingin dan musim panas dan melakukan peningkatan dengan tambahan yang membuat mereka semakin nyaman sekaligus berpenampilan menarik Air mancur, beranda berjeruji, dan perkebunan di sekitar Rockbrook secara lengkap mengubah karakter dari tempat tinggal kami yang sebelumnya diceritakan panas dan membutuhkan tumbuh-tumbuhan yang tadinya membuat istriku sangat tidak suka Bunga-bunga berambat bergantung di balkon dan pilar-pilar sementara semak-semak dan pepohonan asli maupun dari Eropa tumbuh dengan mewahnya dalam rumpun tumbuhan kami Di kejauhan Shark Island saat ini ditumbuhi palem-palem yang anggun yang menjaga pintu masuk ke Safety Bay Sekelompok meriam dan tiang bendera terlihat jelas pada batu yang menyembul Rawanya dibersihkan dan dikeringkan yang saat ini menjadi danau besar dengan hanya rawa dan gelagah yang cukup di seberangnya untuk membentuk tempat berlindung yang baik untuk para unggas air yang menjadi tempat favorit mereka untuk bernyanyi Di air yang biru berlayar angsa-angsa hitam yang agung angsa putih salju dan bebek-bebek kaya warna Sementara keluar masuk di antara tumbuhan air dan akan bergegas muncul sepintas lalu dalam selang waktu tertentu Sultan yang cemerlang, unggas rawa, flamingo merah tua, bango-bango demosil berwarna abu-abu biru yang lembut dan bango berjambul semuanya bersekutu dalam harmoni dengan tanpa rasa takut kepada kami tuan mereka Si kata-kata raksasa Grace dan Beauty membuat Jack senang dengan benar-benar mencapai seukuran seekor kelinci tepat waktu dan mereka juga mengenali nama mereka dengan sempurna Mereka akan berjalan melenggak-lenggak keluar dari rawa ketika namanya dipanggil untuk memakan seekor belalang atau lalat yang lezat Di bawah pohon-pohon tersebut melewati semak-semak beri yang beraroma si tuah Yuri, si burung unta biasanya terlihat sedang berjalan-jalan di sekitar sana dengan langkah serius dan bermartabat bagaikan raja dari semua yang ditinjaunya Setiap jenis merpati yang indah bersarang di dalam bebatuan karang dan pondok merpati Dekukan lembut mereka dan bulu-bulu yang mengilap membuat mereka menjadi hewan peliharaan favorit Rockburg baru saja dijangkau dengan jembatan Di sungai yang lebih tinggi dekat dengan jeram yang dapat diseberangi Semak belukar yang rimbun dan tak tertembus dari pohon jeruk dan lemon arah India, pir berduri, dan segala macam semak yang mengandung duri yang kami tanam saat ini membentuk pagar yang sempurna Lubang bawah tanah kelinci di Shark Island terus menyediakan kami makanan dengan baik begitu juga dengan bulu yang lembut dan berguna Dan karena para antelop tidak berkembang di Whale Island mereka juga ditempatkan di antara kebun terduh bersama para kelinci Dan pulau mereka sendiri dipusatkan untuk pembuatan lilin, penyamakan, pembersihan wall dan pekerjaan penting lain yang menjijikan Pertanakan di Woodlands berkembang Domba dan sapi memberikan kami pasukan daging domba, daging sapi, dan daging sapi muda Sementara itu, perusahaan susu milik istriku selalu menghasilkan pasokan yang hampir melebihi dari yang ia sanggup dikelolanya Anak-anakku tetap menjalankan hobi lama mereka untuk memberikan nama pada tiap hewan Mereka memiliki seekor sapi cantik berwarna putih krem yang diberi nama Blanche dan seekor benteng dengan suara yang sangat besar sehingga ia mendapatkan nama Stenter Dua anak Oneger yang tangkas dinamai Arrow dan Dart Dan Jack memiliki keturunan dari hewan favorit lamanya Fanks, si anjing hutan Yang dia namakan Koko menegaskan kalau tidak ada kata yang bisa dikenal dalam jangka waktu lama tanpa huruf O di dalamnya Menjelaskan teorinya sampai telinga kami hampir toli Kesehatan yang sempurna telah kami nikmati selama 10 tahun ini meskipun istriku terkadang sedikit menderita serangan demam dan anak-anak terkadang mengalami kecelakaan kecil Mereka semua menjadi orang-orang yang baik dan tampan Fritz saat ini berusia 24 Cukup tinggi, luar biasa kuat, aktif, berotot, dan memiliki semangat tinggi Ernest, dua tahun lebih muda, tinggi, dan langsing Dalam sifat yang lembut, tenang, dan suka belajar Sifat malas dan egoistisnya yang menyimpang hampir teratasi Dia memiliki selera yang halus dan kekuatan intelektual yang besar Jack berusia 20 tahun, kekuatannya serupa dengan Fritz Tinggi badannya hampir sama meskipun tubuhnya lebih ringan dan luar biasa baik Dalam aktivitas yang anggun dan gesit daripada kekuatan otot Fritz, anak muda berusia 17 tahun yang penuh semangat Telah memiliki kualitas dari masing-masing kakaknya Dia memiliki kecerdasan dan kelihayaan Tapi tidak memiliki sifat jenak Jack Semuanya terhormat Pemuda yang takut kepada Tuhan Yang patuh dan memberikan kasih sayang kepada ibu mereka dan kepadaku Yang melekat hangat satu sama lain Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dalam pengasingan mutlak Kami yakin bahwa kami suatu hari nanti harus kembali ke masyarakat manusia sesama kami Namun waktu yang telah membawa anak-anakku menjadi dewasa Juga membawa orang tua mereka terus menuju ke usia tua Perasaan cemas dan pikiran-pikiran suram yang berhubungan dengan masa depan mereka Harus meninggalkan mereka yang benar-benar sendirian Terkadang menyesakkan hatiku Untuk masalah semacam ini aku tidak akan menyampaikan rasa depresiku kepada keluarga ku Tapi berpaling dalam doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Menyerahkan masalahku kepadanya Itulah yang tidak gagal memperbarui kekuatanku dan harapanku Anak-anakku yang lebih tua sering melakukan petualangan tanpa kami ketahui Sampai mereka kembali setelah beberapa jam kemudian Dan kegelisahan yang kurasakan lenyap oleh tampilan mereka yang gembira dan teguran selalu hilang dari bibirku Fritz telah menghilang selama sehari penuh dari Rockberg Dan kami baru menyadari kalau kayaknya tidak ada pada sore hari Dia pasti pergi ke laut Karena merasa cemas dan berharap melihatnya kembali sebelum matahari terbenam Aku pergi ke Shark Island bersama Ernest dan Jack untuk mencarinya dari menara pengawas di sana Dan menaikkan bendera sinyal kami serta mengisi meriam Dalam waktu lama kami memandangi hamparan laut yang berkilauan pada saat matahari terbenam Dan akhirnya melihat sebuah titik hitam kecil di kejauhan Dengan teleskop kami membuktikan sebagai kembalinya si pengembara Aku memperhatikan kalau perahu itu berlayar dengan kecepatan lebih lambat daripada biasanya menuju pantai Meriam ditembakkan untuk membiarkannya tahu kalau kedatangannya diawasi Dan kemudian bergegas kembali dengan gemira untuk menyambutnya di pelabuhan Mudah untuk melihat saat dia mendekat apa yang menghambat lajunya Kayaknya menarik sebuah kantong besar yang juga dimuati oleh barang-barang berat Selamat datang Fritz, seruku Selamat datang kembali dari manapun kau dan apapun yang kau bawa Kau tampak memiliki muatan yang cukup banyak di sana Ya dan perjalananku telah membimbingku untuk melakukan penemuan barang rampasan Jawabnya Penemuan menarik yang akan menggoda kita ke arah yang sama Ayo anak-anak mari kita angkat barang-barang ini Dan sambil beristirahat aku akan menceritakan petualanganku Secepat mungkin semua berkumpur mengelilinginya Kupikir keberagianku yang tanpa pamit pantas mendapatkan tengguran Bukannya sambutan hangat seperti ini ayah Dan aku harus meminta maaf karena itu Dia memulai ucapannya Tapi sejak aku memiliki kayak itu Aku berambisi melalui melakukan suatu pelayaran Di sepanjang pantai yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya Selama ini kita hanya menjelajahi sampai titik tempat aku dulu membenuh seekol warrus Agar segalanya siap saat kesempatan itu datang Aku melakukan persiapan sebelumnya Seperti memasukkan perbekalan ke dalam perahuku Tombak, kapak, kait kapal, dan jaring ikan Aku juga memutuskan untuk membawa ponch elangku Bersamaku dan itu akan selalu kulakukan dalam petualangan selanjutnya Pagi ini menyingsing dengan megahnya Laut begitu tenang, anginnya berembus lembut Segalanya amat menggoda untuk memenuhi tujuanku Aku meninggalkan pelabuhan diam-diam Arusnya dengan cepat membawaku ke laut Dan aku memutari tempat itu ke sisi kiri Melewati tempat di mana di bawah gelombang Terbaring meriam, bola meriam, benda-benda dari besi Dan semua barang dari bangkai lama kita yang telah rusak Dan percayakah ayah? Melalui air jernih yang seperti kaca dan tak terganggu oleh riak air Aku benar-benar melihat banyak barang seperti itu Berterbaran di bagian bawah dataran berbatu Aku meneruskan perjalanan kita Kali ini aku lewat di antar terbing terjal dan berbatuan yang menjorok keluar dari pantai Atau berdiri dalam masa yang kasar dari dalam air Berjuta unggas laut menghuni tempat yang paling tidak bisa dijangkau ini Sementara di daerah yang lebih rendah terdapat anjing laut Beruang laut dan walrus Beberapa sedang berjemur dengan malas di bawah matahari Beberapa menceburkan diri ke dalam air Atau mempunculkan diri dengan canggung dari dalam air Mengangkat berat tubuh mereka ke atas batu dengan menggunakan taring mereka Harus kuakui kalau aku tidak merasakan apa-apa kecuali rasa nyaman saat melewati tempat yang dikuasai monster-monster dari laut itu Dan menggunakan seluruh upaya untuk melewatinya cepat-cepat dan tanpa terlihat Namun perlu lebih dari satu setengah jam sebelum jalurku besi dari bebatuan, tebing, dan kawanan hewan tempat mereka bersirahat Dan mendaki tanjung yang tinggi dan terjal, yang terbentang jauh ke laut Tepat di seberangku, di sisi dinding berbatu itu, terdapat lengkungan yang megah Terbentuk saat kali pertama muncul di depanku, sebuah pintu masuk yang tinggi untuk sebuah gua berkubah yang sangat besar Aku lewat di bawah pintu gerbang yang agung itu dan memeriksa interiornya Tempat itu dihuni oleh sejumlah spesies kecil dari burung layang-layang yang hampir lebih besar daripada seekor wren Dan dinding-dindingnya ditutupi oleh ribuan sarangnya Sarang-sarang itu dibangun dengan kasar dan yang aneh dari mereka adalah bahwa masing-masing bertumpu pada semacam podium Sesuatu yang seperti sendok tanpa gagang dan menyadari kalau mereka memiliki tampilan yang aneh Sepertinya terbuat dari sesuatu yang berserat seperti agar-agar Dan lebih mirip kumpulan spons, koral, atau fungi daripada sarang burung Aku membawa mereka pulang di dalam jaring ikanku Jika kita memiliki perjanjian perdagangan dengan orang-orang Cina, kataku Penemuanmu akan berharga Sarang-sarang ini tidak salah lagi merupakan sarang burung yang bisa dimakan Burung itu disebut burung layang-layang yang bisa dimakan Dan perdagangan makanan aneh ini sangat luas Sarangnya memiliki nilai berbeda-beda Tapi sarang yang cukup baru dan hampir memutih Memiliki nilai tertinggi sehingga bobot mereka dihargai tinggi Ada guang-guang yang luar biasa besar di Jawa Dan tempat lainnya yang untuk mendapatkan sarang tersebut dilakukan dengan resiko besar Berat setiap tahunnya diperoleh di atas 25.000 kg Dan nilainya mencapai lebih dari 200.000 euro Saat diletakkan di dalam air dan direndam dengan baik Mereka lunak dan mengembang Lalu dibuat menjadi sup yang memiliki kasihat untuk menguatkan dan menyembuhkan Kurasa ibu ingin mencoba melakukannya Untuk menjawab rasa ingin tahu kita Aku tidak bisa bilang kalau aku menyukai penampilan benda yang aneh ini, kata ibunya Tapi aku tidak keberatan mencoba Jika mereka akan berubah menjadi agar-agar Meskipun merebus sarang burung di luar keahlian mamasaku Oh lakukanlah ibu Biarkan kami merasakan sarang burung itu secepat yang ibu bisa lakukan Meskipun gagasan itu membuatku membayangkan mulutku penuh dengan bulu Tawa Jack Bentuknya benar-benar sangat aneh, kata Fritz Dari mana burung layang-layang mendapatkan semacam gelatin ini? Itu belum pernah benar-benar diketahui, jawabku Apakah burung-burung itu menemukan atau menghasilkan bahan aneh ini? Tapi apapun bisa menjadi asal mulanya Jelas bahwa porsi dalam jumlah yang sangat besar itu Dilengkapi oleh kelenjar tertentu yang mengucurkan sekresi yang kental Setelah meletakkan pasokan sarangku, lanjut Fritz Aku meneruskan perjalanan melewati gua atau koridor berkubah itu Keadaannya segera berubah Terbuka ke dalam teluk yang begitu sepi, begitu tenang Dan seperti danau sehingga meskipun ukurannya besar Aku langsung menyimpulkan kalau teluk itu pasti deratan yang terisolasi Pantainya di seberang tepian berbatu yang kutembus Membentang ke dalam dataran subur Menuju apa yang tampak sebagai mulut sungai Di seberangnya terbaring tanah yang kasar dan mungkin saja berawa Dan sebuah hutan lembat berpohon cender yang menutupi pemandangan Air di bawahku sejernih kristal Memandangi ke bagian dalam dan dangkalnya Aku melihat tumpukan kerang yang sebesar tiram Dan bebatuan yang menempel satu sama lain oleh berkas-bekas filamen berbulu Kalau itu adalah tiram, pikirku Mereka pasti lebih layak untuk dimakan Sebagaimana ukurannya Daripada teman-teman kecil kita di safety bay Oleh sebab itu, aku menusukkan beberapa kelompok dengan kait kapalku Dan setelahnya, segera mendarat di pantai Aku melemparkan diri ke atas pasir Memutuskan untuk mengambil barang lainnya Dan kemudian menarik mereka di belakang dalam jaring ikan Aku mendunggah kalau terik matahari tidak dapat mereka terima Karena saat aku kembali, semua cangkangnya terbuka mengangal lebar Jadi aku mulai memeriksa mereka Berpikiran kalau bagaimanapun mereka mungkin saja kurang lezat Dibandingkan dengan tiram-tiram kecil yang telah kita pelajari untuk begitu disukai Bagaimanapun, ketika sesuatu harus diperiksa Yang dibutuhkan secara umum adalah pisau Mata pisaulah bertemu dengan perlawanan di sana-sini Pada tubuh makhluk itu Dan setelah memeriksa dengan seksama Darinya dapat dihasilkan beberapa bola Seperti mutiara, seperti kacang polong Dalam ukuran yang berbeda-beda Apakah menurut ayah mereka bisa saja mutiara? Aku punya beberapa di sini, di dalam kotak Oh, tunjukkan kepada kami Fritz Seru anak-anak Benda bersinar yang cantik sekali Dan betapa halus bulatannya Serta betapa lembut pancaran sinarnya Kau telah menemukan barang berharga Sungguh seruku Kenapa? Karena ini adalah mutiara yang paling indah Tidak bernilai tentunya Dalam keadaan sekarang Mereka bisa terbukti sebagai sumber kekayaan Tetapi kita harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia beradab terlebih dahulu Kita harus mengunjungi tumpukan tiramu-tiramu untuk kesempatan awal kita Setelah beristirahat untuk beberapa saat Dan menyegarkan diriku dengan makanan Lanjut Fritz Aku melanjutkan penyelidikanku pada pantai itu Kemajuanku agak terhambat oleh kantong berisi kerang yang kutarik di belakangku Tapi aku berjalan tanpa adanya kejadian melewati mulut sungai Kesisi selanjutnya dari teluk itu Di sana tertutup oleh titik yang terhubung dengan tempat yang telah kumasuki Dan di antara tanjung ini Aku menemukan barisan terumbu karang Yang membimbing keluar ke lautan terbuga Oleh karena itu Letak Pearl Bay Begitulah aku menamainya Sepenuhnya terlindungi Gelombang pasang terempas kuat di pantai Sehingga aku tidak bisa mencoba melewatinya Tapi dengan memeriksa batuan karang di tanjung Aku berpikir mungkin saja menemukan kubah melengkung yang kedua Namun aku melihat tidak ada yang dapat dilihat selain ribuan unggas laut dari berbagai macam dan jenis camar Serta burung layang-layang laut sampai elang laut yang agung Kedatanganku ternyata dianggap sebagai suatu infansi Dan pelanggaran karena mereka mengelilingiku secara teratur Berteriak dan berputar-putar di atas kepalaku sampai aku kehilangan semua kesabaranku Aku berdiri dan memukul-mukul secara ganas dengan kait kapalku Ketika yang cukup mengejutkanku Satu pukul mengenai seekor elang laut Dan begitu kuat hingga ia tercebur ke dalam air Saat itu aku sekali lagi mencoba menyeberangi terumbu karang melalui jalur sempit itu Dan berhasil dengan gembira menemukan diriku berada di lautan terbuka Lalu berbegas pulang Aku dengan senang hati melihat bendera yang kita berkibar Dan mendengar tembakan penyambutan dari kalian Di sini narasi berakhir Namun keesokan paginya Fritz menarikku ke samping dan mengaku kepadaku Sebuah lanjutan yang luar biasa dari kata-kata berikut Ada sesuatu yang sangat luar biasa mengenai si elang laut ayah Aku membiarkan ayah menduga kalau aku meninggalkannya saat ia jatuh Tapi sebenarnya Aku mengangkatnya ke gelada kano Dan kemudian melihat sepotong kain melilit dan melukai salah satu kakinya Aku melepaskan kain itu Dan sangat terkejut saat melihat kata-kata Menghirup udara yang sama di wilayah terpencil ini Aku tertegun beberapa menit Burung itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang mengembalikan kesedaranku Aku segera memutuskan apa yang harus dilakukan Menyobek lembaran sapu tangan itu Dan ku tuliskan kata-kata Jangan berputus asa Petolongan sudah dekat Lembaran ini dengan hati-hati ku ikatkan ke salah satu kaki Melepaskan kain di kaki satunya Dan kemudian menyibukkan diriku untuk memulihkan kesadaran burung itu sepenuhnya Alang itu perlahan-lahan kembali sadar Dan setelah meminum sedikit Mengagatkanku dengan terangkatnya sayap secara tiba-tiba Terhuyung-huyung untuk beberapa saat dalam penerbangannya Lalu dengan cepat menghilang dari pandangan ke arah barat Sekarang ayah Sebuah pemikiran terus-menerus memenuhi kepalaku Akankah catatanku sampai ke wanita Inggris itu? Bisakah aku menemukan dan menyematkannya? Aku mendengarkan ceritanya dengan perasaan penuh antusias dan ketakjuban Anakku sayang, kataku Kau telah melakukannya dengan bijaksana Dengan hanya mempercayakan kepadaku penemuanmu yang paling menarik itu Kalau tidak tahu banyak Kita tidak boleh mengganggu ketenangan yang lain Dengan membicarakan masalah ini Karena menurutku sangat mungkin kalau kata-kata itu Ditulis dahulu sekali di pantai di kejauhan Dimana saat ini orang asing yang menderita itu mungkin saja sudah tewas dengan menyedihkan Dengan batu berasap yang pasti diartikan sebagai sebuah gunung berapi yang tidak ada di sini Fritz sendiri tidak melihat kasus ini dari sudut pandang suram Tidak berpikir kalau kain di kaki elang itu setua itu Dia percaya kalau asap yang muncul dari batu bukanlah gunung berapi Dan ternyata berharap bahwa dia mungkin bisa merespon secara efektif permohonan yang menyentuh itu Aku berada dalam realitas yang sama Cemasnya dengan dia mengenai subjek ini Tapi memberikan penilaian secara bijaksana untuk mengurangi alih-alih membangkitkan semangat Dan harapan keberhasilan yang bisa saja mengecewakan Setelah berkonsultasi dengan sungguh-sungguh mengenai subjek tersebut Kami memutuskan kalau Fritz harus pergi mencari penulis pesan ini Tapi dia baru boleh pergi setelah memperbaiki kanonya Agar muat membawa dua orang Begitu juga perbekalan yang cukup untuk kepergiannya dalam waktu yang cukup lama Dia merasa tidak sabar dan tidak bisa melihat kebijaksanaan dari penundaan ini Kami kembali ke rumah dan melihat anak-anak sedang sibuk membuka tiram Karena mereka tidak memiliki waktu untuk melakukannya semalam Dengan kegembiraan seperti biasa Sebuah mutiara segera ditemukan Tidak bisakah kita mendirikan tambang mutiara sekaligus ayah? Teriak mereka Kami bisa membangun sebuah pondok di pantai teluk Dan mengaturnya secara teratur Sebuah wisata ke Pearl Bay saat ini menjadi acara Yang mengalihkan perhatian semua orang Dengan persiapan yang dilakukan dalam segala besar Hal ini untuk membentuk secara kebetulan Awal dari pelayanan Fritz yang lebih penting Yang ada di hadapan kami Yang tidak diduka oleh yang lainnya Sehingga dia bisa mencurahkan seluruh perhatiannya Aku mengambil kesempatan pada suatu hari Saat semuanya hadir untuk mengucapkan dalam nada serius Aku telah mempertimbangkan istriku sayang Kalau putra kita yang tertua saat ini berada dalam usia Untuk bergantung kepada dirinya sendiri Oleh karena itu Untuk selanjutnya Aku harus membiarkan dia bebas Untuk bertindak dalam semua kehormatannya Berdasarkan penilaiannya penilaian sendiri Terutama dalam masalah pelayaran atau kunjungan-kunjungan Dia tidak boleh dihalangi oleh rasa takut kita Dia bisa memilih untuk tetap pergi Dalam waktu yang lebih lama Daripada yang kita duga Aku sepenuhnya percaya pada kebijaksanaannya Dan pada waktu yang sama Pada kasih sayangnya kepada kita Sehingga aku yakin Dia tidak akan pernah membuat Kecemasan kita berakhir sia-sia Fritz tampak memandangku dengan rasa terima kasih Saat aku bicara Ibunya menguatkan kata-kataku Memeluknya dengan penuh kasih sayang Dan berkata dengan emosi Tuhan memberkati dan menjagamu anakku Membutuhkan beberapa waktu untuk membuat beberapa mesin pengeruk Atau pengais yang ku ciptakan untuk tujuan pemisahan Dan pengangkatan tiram-tiram dari bebatuan asalnya Namun hal itu memberi Fritz waktu luang Untuk mengubah perabotan kanonya Agar muat kursi tambahan di dalamnya Adik-adiknya secara alami menyimpulkan Maksudnya adalah untuk membawa salah seorang dari mereka Sebagai rekan di atas kapal Dan dia membiarkan kesalahpahaman itu berlanjut Terima kasih telah menonton!